Halo semua temen-temen, balik lagi sama gue Mas Gip Kita ketemu lagi di konten GT5 bersama Traverse si Ganteng guys ya Kali ini kita lagi rapih-rapihnya nih berarti ada pencarian mobil ya temen-temen ya Oke di konten kali ini gue bakal bikin konten mencari mobil langkah klasik yang ada di desa ya guys ya Oke, sekarang kita otwnya itu pake motor trail cuy Nah temen-temen, biasanya kan kita itu mencari mobil itu di kota ya guys ya Nah sekarang gue bakal cari di daerah-daerah Sandy Shores Yaitu desa-desa yang ada di GT5 temen-temen Oke sebelum kita otw kesana, jangan lupa di like dulu temen-temen videonya ya Kita ramaikan konten ini, yang belum subscribe jangan lupa subscribe oke Bantu support gue sampai 1 juta subscriber temen-temen Oke temen-temen ya, thank you semua Langsung aja kita jalan menuju lokasinya cuy Nah disini, eh bentar gimana ya, oh disini nih bener Jadi lokasi pencarian mobilnya ada di daerah sini ya temen-temen ya Bentar gue bakal cari jalan masuknya lewat mana Di daerah pedesaan ini cukup sepi ya guys ya, jadi jarang bet ada mobil Nah kita masuk lewat sini, gue bakal cek di daerah bangunan-bangunan kayak gini temen-temen Oke disini kosong ya, ini tempat kayak apa ya, bengkel apa-apa nih Kita harus cari di tempat-tempat yang bangunan coy Oh ini rumah biker nih guys, biker di Sandy Shores nih Ada benderanya tuh Oke, coba di bangunan ini apakah bisa dimasukin temen-temen Gue bakal turun dulu, kita coba masuk Oke gak bisa guys ya Gak bisa dimasukin ternyata ya temen-temen Oke, kita pindah lagi Oh biasanya itu kan mobil-mobil tuh suka masuk ke dalam tanah ya guys ya Kita bakal cari kali ya di daerah-daerah sini nih Biasanya tuh ada temen-temen Di bekas, ini bekas sungai harusnya nih guys Oke kita telusurin dulu Semoga aja kita dapet ya guys ya Aduh, ini batu-batunya ngalangin Nah ini dia nih Akhirnya kita menemukan mobil pertama ya temen-temen ya Bener kan, masuk ke dalam tanah coy Oke, liat nih Wah bener sih, ini mobil klasik ya temen-temen ya Oke, lepas dua botak Nice, pake topi Oke, ini dia mobilnya guys ya Akhirnya kita menemukan mobil klasik pertama temen-temen ya Ini keliatan kalau kap depannya itu kebuka guys Dan keliatan mesinnya temen-temen ya, liat tuh Bah, keren sih ini menurut gue nih Dan di atasnya tuh ada kayak ban cadangan gitu temen-temen Ini kalau di relief tuh mirip banget sama mobilnya Mr. Bean ya Kalian kalau ada yang sering nonton Waktu kecil tuh Mr. Bean Ini mobilnya mirip banget guys Oke, sekarang kita bakal ambil seperti biasa Pake mobil derek ya temen-temen ya Kita cari dulu mobil dereknya Oke, kita otw dulu Mencari mobil derek ya cuy Semoga aja kita dapet Semoga aja ada deket sini temen-temen Biar gak jauh-jauh banget Nah, ini nih Alright, kita mendapatkan mobil ya Sama lagi warna hijau Wah, ada pesawat tuh Pesawat yang sering nyiram-nyiramin taneman guys Sama lagi guys warna hijau ya mobil dereknya Oke, kita turunin Oke, berfungsi ya Kailannya Apa sih sebutannya guys? Kail ya Yang di belakang itu Apa jangkar ya guys ya? Eh, bukan sih Kalau jangkar mah di kapal gak sih temen-temen Apa kail ya temen-temen bahasannya ya Oke, kita bakal langsung otw ke lokasi motor tadi Eh, motor mobil ya Kita lewatin sini dulu Semoga gak ambruk Oke, nice banget Kita bakal turun lewat mana nih temen-temen ya Lewat mana nih gue turun guys Oke, kayaknya lewat sini aja Kita bakal terjun ke bawah Nah, mantap Untung gak kebalik mobil ya temen-temen Oke, kita turunin kailnya Kita sangkutin Semoga bisa Oke, nice Nyangkut, mantap Alright, kita bawa Let's go Pembawaan mobil pertama nih cuy Mantap, mantap Kita bakal benerin dulu mobil ini temen-temen ya Sebelum kita Tes kecepatan ya Let's go lah Loh, 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 loh Lah, kok begitu guys Oke, gue bakal coba lagi Kenapa ya? Ngebak apa gimana nih? Nyangkut, nah, mantap Apa gara-gara dalam tanah ya? Jadi ngebak gitu, oke Semoga bisa Kok nempel-nempel ya? Yah, naik lagi Yah, yah Yah Lepas lagi Lepas temen-temen Kayaknya Nggak bisa pake mobil ini deh guys ya Lihat tuh Sampe Berasap gitu cuy Apa gue ganti mobil aja kali ya? Kayaknya kalo pake direct yang kecil Kurang powerful gitu temen-temen Oke, akhirnya gue ganti Pake mobil direct yang lebih besar ya temen-temen Semoga aja Kuat cuy Bentar gue pindahin dulu Nah, mantap Pake ilmu Anjir Oke Kita bakal coba ya Pake mobil yang gede Harusnya sih kuat guys Kayaknya feeling gue gara-gara tadi Ini sih temen-temen Gara-gara tadi Mobilnya kecil kali ya Jadi gak kuat Jadi makannya kebalik coy Mobil hijaunya Oke, sabar Kita kasihin dulu Oke, udah pas Oke, udah pas Semoga bisa Let's go Bisa nyangkut gak nih? Nyampe gak nih? Oke, mantap Semoga bisa Oke, nice Udah, 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 udah Kok gak di tengah-tengah ya guys? Yah, ini mah kayaknya Kebalik lagi nih Please Oh, naikin dulu Naikin dulu Sabar Sabar Bisa Bisa Yah, sama aja Sama aja temen-temen Apa gue perlu ganti mobil lagi ya guys ya? Gue ganti pake mobil apa lagi nih? Kalo pake mobil Derek Dua-duanya gak bisa Masa cuma ada dua model mobil Derek temen-temen Yang kedua sama yang kecil Oh, gue tau Kayaknya gue bakal pake mobil pickup kali ya temen-temen ya Oke, temen-temen Gue udah ganti ke mobil yang ketiga ya Gila, ini pencarian mobil terkocak sih Kita udah ganti mobil tiga kali cuy Nah, kalian bisa liat ya Harusnya kalo udah mobil segede gaban ini Gak bakal kebalik-balik doangnya gak sih? Oke, kita bakal naikin mobil hijaunya temen-temen ya Oke, temen-temen Mobil udah gue naikin Dan keliatan kalo berasep ya guys ya Liat tuh Gila, ini gara-gara kebalik kali sih ya Jadi berasep cuy Oke, kita bakal bawa Mobil berasep ini Ketempat yang aman lah kali ya Nah, nanti tempat itu Buat kita kumpulin mobil-mobil yang lain cuy Oke, kalo kalian liat nih Tiba-tiba di Sandy Shores Berkabut gini temen-temen Kenapa ya? Apa kamu hujan? Apa kamu ada badai gitu kan? Nih kayaknya makin susah nih gue nyari mobilnya nih Oke, kita bakal Taruh mobil ini ya guys ya Oke, setelah gue muter-muter ya Ketempat lain Akhirnya gue kepikiran Buat naruh mobil ini di Bandara Pedesaan ini temen-temen Nah, kalo kalian liat tuh Ada pesawatnya cuy Dan kita bakal coba perbaikin Mobilnya di Sini aja temen-temen ya Bentar, kita cari tempat yang aman Nah, disini nih Mantap nih Tempat parkir mobilnya temen-temen Let's go Oke, pas ya disini ya Alright, udah gue turunin mobilnya Dan keliatan masih berasep temen-temen Gila ini mesinnya Turun mesin apa gimana nih? Oke Kita bakal coba perbaikin Pake mod kali temen-temen Bentar, sabar Gue perbaikin dulu ya Nah, langsung bener kan guys Mantap Dan ini keliatannya Mobilnya klasik banget guys Gue suka nih Dan kecil banget ya Ini buat 4 orang ya Kalau kalian bisa lihat disitu Tapi ini kotor banget temen-temen Bentar Kita bersihin dulu Biar warna hijaunya makin bagus Nah, mantep kan Warnanya mengkilap Ini warnanya lebih kayak doff gitu sih Ini doff apa metalik ya guys Tapi mengkilat dikit sih Bukan doff berarti Oke Akhirnya kita mendapatkan mobil pertama ini temen-temen Mobil Mr. Bean ya Warna hijau Dan kalau di Mr. Bean itu hijaunya kan warna Ijo muda ya Nah, ini kita namanya hijau tua cuy Oke Gue bakal tes drive Seberapa cepat mobil ini temen-temen Licin juga nih guys ya Lincah juga nih mobil Tuh kan Kecil-kecil cabai rawit cuy Oke Kita tes kecepatan mobil ini ya guys ya Apakah secepat itu Apakah selincah itu temen-temen Oke, let's go Lagi berkabut lagi nih Oke 70 km per jam 80, 90, 100 Oke, gak begitu cepat temen-temen 100 ya guys ya 105 tadi kalau gak salah Apa karena ini ya Jalanannya berpasir kali ya temen-temen ya Tanah-tanah gini kalau jadi lambat cuy Tapi gak apa-apa lah Biar kita tahu gitu Mobil ini tuh dalam kecepatan Di atas tanah tuh Berapa cepat cuy Oke Mobil pertama Kita udah benerin mobilnya Dan kita udah tes kecepatan ya guys ya Mantep banget cuy Oke Kecil-kecil mantep nih Oke let's go Kita bakal cari Mobil klasik kedua terlangka temen-temen ya Di desa Sandy Shores ini cuy Oke let's go Kita menuju lokasi kedua cuy Alright guys Karena seperti biasa ya Kalau kita udah mencari dalam tanah Biasanya Kendaraan selanjutnya itu ada dalam bangunan temen-temen Oke kita bakal cek Di setiap bangunan ada di desa ini ya temen-temen ya Kita bakal mulai dari deket jalan raya ini Waduh hujan dong guys Cuaca hujan lagi gak jelas gini Disini gak ada ya Oke kita cek di Toko sini gak ada Di bangunan-bangunan ini gak ada juga Keliatannya gak ada guys ya Tidak tercium-cium Mobil-mobil langka cuy Ini tempat apa nih Gak ada keliatannya guys ya Di bangunan sini Oh di dalam sini kali temen-temen Kita coba kita lewat sini Gak ada juga Oke kayaknya gak ada guys Kita bakal menuju Ketempat persawahan kali ya Jangan-jangan di dalam Ijo-ijo ini temen-temen Di dalam apa sih ini Kayak Tutupan tanaman gitu cuy Nah di bangunan ini kali ya Oke kita bakal cek Apakah ada di bangunan ini temen-temen Nah itu dia Bener banget kan Akhirnya kita menemukan mobil kedua guys ya Oke let's go kita turun Trevor Wah hujan-hujan menemukan mobil langka cuy Siapa disini yang suka konten mobil langka Kayaknya penggemar konten mobil langka banyak juga nih Wah gila sih Ini sedan biasa Cuman gak tau kenapa gue suka sih Sama tampilan mesinnya Kayak ada bar gitu kan Lewatin mesinnya Ya liat guys Ada bar biru Dan disini ada Ada kayak Tempat Apa wiper gitu guys Walaupun wiper di GT5 ya Kagak nyala cuy Itu tempat apa Semprotan air buat wiper temen-temen Wah gila ini kayak mobil warga biasa Cuman Kayaknya Klasik banget nih guys Kayak mobil jadul Oke coba kita naikin ya temen-temen Apakah nyala mobilnya Kenapa cupnya pada hilang begini ya Oh nyala Tapi Bumper depannya Sama ban depannya tuh Rusak guys Liat bannya bocor tuh Kalian bisa liat ya Kalo bannya bocor Tuh kanan kiri depan ya Yang belakang aman sih Nah bocor nih temen-temen Kita bawa lagi di atas sini guys ya Oke udah gue angkut Mobil klasik yang kedua temen-temen Belet ya Ini kayak sedan biasa sih Cuman Kayaknya keren sih Nanti udah dibenerin ya temen-temen Alright Kita bakal bawa Mobil kedua ini Ketempat bandara tadi ya cuy Masih hujan Terpantau Dan kita bakal Apa Abis ini mencari mobil ketiga ya Semoga aja Tidak sesusah itu Nyarinya Oke Wah ternyata deket guys Gue baru sadar loh Ternyata deket Kita udah muter-muter Ke tempat lain kan ya Ternyata deket tempatnya cuy Oke kita parkir Yaelah Apa sih Trevor Kocak Kali biasa ngeram ya Yah Bentar guys Oke kita turunin dulu mobil birunya Dan ini Mobil ijogo penyok tuh temen-temen Kalian bisa liat ya Gara-gara tadi ketabrak Gila itu penyoknya Nggak jelas banget coy Oke kita benerin lagi Pake mod ya guys ya Langsung bener nih temen-temen Kita benerin Mana tadi nih Fix Oke mantap Dalem banget guys penyoknya Ini gara-gara Trevor nih Nggak jelas banget Nggak bisa bawa mobil Sumpah Oke mobil kedua Kita benerin dulu temen-temen Abis itu kita cuci ya Gue bakal liat Gue pengen tau gitu Bentukan mobil aslinya kayak gimana guys Nah ini udah fix Udah ada cupnya Bahannya juga udah bener Nah ini dia guys Udah bersih Memang kilap banget ya Ini kayak ada campuran Kayaknya tuh warna catnya itu Matte Tapi dikasih perlesan glossy gitu temen-temen Bagus sih Gue suka sih Mobil kedua guys ya Warna biru tuh Mantep lah Kita menemukan mobil hijau Dan mobil biru ya temen-temen Oke kalau begitu Kita menuju lokasi mobil ketiga ya guys ya Kita bakal cari tau Dimana lokasi mobil ketiga temen-temen Oke langsung aja kita otw cuy Alright guys Mobil ketiga lokasinya itu Ada di kandang sapi ya temen-temen ya Kalau kalian tau di daerah sini tuh Ada kandang sapi Luas banget Liat tuh Banyak banget sapi guys Tapi kita gak tau nih Lokasi pastinya dimana Jadi kita bakal terobos aja lah Kita bakal liat-liat ya temen-temen ya Di setiap kandang sapinya Oke kita cek-cek Ini aja cepet aja lah Harusnya keliatan sih Kalau ada mobil ya temen-temen Dari tadi gue cari kok kagak ada ya guys ya Dari Dimana nih mobil ya temen-temen Ini luas banget loh Ini kandang sapi nih Tuh kalian bisa lihat ya Di dalam bangunan-bangunan ini tuh Gak ada sama sekali Kelihatan kayak ada mobil rongsok gitu guys Liat kosong kan Eh malah kabur lagi sapinya Gak ada ya temen-temen ya Oke kita coba pindah lagi Rada susah juga nih Nyari mobil yang ini nih Gimana ya guys Coba kita lurus lagi Apakah ada kandang sapi lagi disini Semoga ada temen-temen Semoga ini mobil terakhir kita ya Semoga aja keren dan bagus cuy Nah ini kandang sapi lagi ya temen-temen Oke kita bakal coba masuk ke dalam sini Semoga aja ada ya guys ya Oh disini makin banyak nih sapinya Liat tuh Oke oke mantap Oh lari dia lari dia temen-temen Lari dia guys Dimana ya tuh liat Gak ada coy Harusnya sih di daerah kandang sapi Bentar coba kita maju Kalian bisa liat ya Gak ada di dalam bangunan-bangunan ini temen-temen Tuh liat kosong melompong guys ya Cuma ada kayak Ini apa sih namanya nih Sumur ya guys ya Sumur ada jerami Dimana temen-temen mobilnya Apa di disini ya guys ya Oh ini nih Yang kuning ini kah temen-temen Mobil forklift kah Oh enggak guys ini ada mobil juga nih Warna abu-abu kebakar Ini yang bener mana sih guys Ada mobil yang ini kebakar Ada juga mobil yang coklat ini cuy Yang mana nih mobil yang kita cari nih guys Oh tapi ini gak ada setirnya guys Yang ini berarti nih Yang abu-abu ini nih Ini kayaknya habis kebakar nih temen-temen Oh iya bener guys Ini kayaknya guys ya Oke kita bakal coba ambil ya temen-temen Akhirnya Semoga aja bener ya Dugaan gue Kita mendapatkan mobil ketiga cuy Ayo guys yang belum lag Jangan lupa lag dulu temen-temen ya Tembusin lagnya yang banyak pokoknya Biar gue makin semangat Mantengan gamenya cuy Oke kita parkirin dulu Oke kita naikin dulu guys ya Mobilnya ya Oke temen-temen Akhirnya mobil ketiga Udah kita angkut ya Mantep banget Liat tuh Gosong banget cuy Ini sampe ngebakar lagi nih mobil Eh ada sapi guys Ada sapi guys Bentar 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 Gue pengen coba bawa sapinya Apakah bisa Oke let's go Kita bawa dua kali ya Eh salah salah Kita bawa dua sapi temen-temen Penasaran gue Ya ilang lagi satu lagi Ya udah Ilang temen-temen Oke kita bakal bawa si sapi ini Ke bandara tadi cuy Let's go Semoga aja gak jatuh ya Ini kayak mau kurban nih guys Oke kita bakal otw temen-temen Ke lokasi bandara tadi temen-temen Loh 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 Jatuh dia sapinya guys Yaudah lah Gak apa-apa Yang penting mobil kita aman ya temen-temen Oke let's go Kenapa nih Kenapa nih Macem-macem Emosi kan dia Marah-marah kan dia Oh gue lempar bom Oke Belum dilempar udah takut dia temen-temen Sabut dia guys Oke nyampe Kita bakal taro Disini ya guys ya Mobilnya Mantap Kita kumpulin mobilnya disini cuy Akhirnya kita menemukan Tiga-tiganya temen-temen Nah udah gue turun ini mobilnya ya Terlihat jelas Kalau mobil ini tuh Abis kena bakar cuy Jadi gue bakal perbaikin dulu Mobil ini temen-temen Buat kalian ya Jadi ditunggu aja guys Nah ini dia temen-temen Mobil udah gue perbaikin Gila ngejreng banget guys Warna merah Beuh Ini baru klasik parah nih Ini mobil jadul banget nih temen-temen Lihat tuh Mantep ya Warna merah ya Ngejreng banget guys Bah gila Ijo Biru Merah temen-temen Cocok banget sih Lihat ya Cocok banget gak sama Trevor guys ya Pake baju kayak gini Pake topi Udah kayak pembalap banget nih Kalian lebih suka yang mana nih temen-temen Ini kayaknya keren sih Kayaknya cepet nih guys mobilnya guys ya Mobil balap kayaknya nih Oke kita bakal tes kecepatan Kita bakal cari tau ya Secepat apa mobil ini Oh iya Tadi mobil yang biru Belum gue tes kecepatan ya Ntar kita tes lah temen-temen Oh ini rada berat guys Belakangnya Oke oke It's okay Kita bakal lihat secepat apa mobil ini Oh ternyata pelan temen-temen Apa karena pengaruh pasir Apa karena pengaruh Pantatnya gede gini guys mobilnya guys ya Ternyata cuma mentok di 80 temen-temen Ya ini buat kayak mobil santuy gitu kali guys ya Buat orang-orang udah tua gitu kan Mobilnya cocok nih Mereka Trevor juga Trevor udah tua tuh Lihat tuh Cocok banget sih sama Trevor guys mobil ini Cuman emang looksnya tuh mirip banget Kayak mobil-mobil balap guys Untung aja gak menedak nih Tanki Minyak Kebiasaan banget Trevor kalau bawa mobil gitu tuh Oke Gue bakal coba Pakai mobil warna biru ya temen-temen ya Bentar kita parkirin dulu coy Biar rapi Oke nice Gila ini keren sih guys Kalian suka yang mana nih Gue baru sadar loh Ternyata yang merah ini Ferrari temen-temen Oke kita bakal coba tes ya Mobil yang Kedua tadi temen-temen ya Kita belum sempet Ngetes kecepatan mobil yang biru ini coy Oke let's go Kita coba Beuh ini drifter banget guys ya Licin banget banget coy Oke gak apa-apa Gak apa-apa santuy Dan kebetulan juga di pasir kan Makin licin juga di mobil Oke Kita bakal cek Secepat apa mobil ini Santai Trevor Jangan nafsu pengen ngedrift ya Wow lumayan kenceng nih guys Tarikan bawahnya enak nih temen-temen nih 140 Mantap 140 coy Eh kan kelewatan Boleh 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 140 temen-temen Coba lagi nih ya 140 tadi coy Dan ini emang kayak mobil-mobil Apa ya Mobil-mobil warga gitu temen-temen Tapi depannya tuh beda guys Gak tau kenapa gue ngeliatnya Depannya kayak beda aja gitu Anjay Nice banget Oke Nice Mau setiga-tiganya ya Udah kita tes kecepatan Dan ya rata-rata Emang ini cocok buat mobil-mobil harian sih ya temen-temen Gimana guys Kalian suka yang mana nih Mobil yang merah Hijau apa biru nih temen-temen Oke gue pindahin aja guys ya Disini biar keliatan lebih mantep Oke temen-temen Ini dia Pencarian mobil klasik terlangka Yang ada di desa GTA 5 guys ya Disini kita menemukan Tiga mobil Yang merah Yang hijau Yang biru Temen-temen Kalau kalian lebih prefer Lebih suka yang mana guys Yang warna apa gitu Coba kalian komen di bawah ya Kalian juga boleh banget ratingnya Di kolom komentar Kira-kira Mobil ini ratingnya berapa guys 1-10 ya Kalian komen di bawah Oke kalau begitu Mungkin sampai sini dulu kontennya temen-temen Next kita bakal main game GTA 5 lagi yang lain ya guys ya Ataupun gue bakal mainin game-game asal GTA 5 lah Jadi stay tune terus di channel gue Nyalin juga notifikasinya temen-temen Biar kalian gak ketinggalan ya Di like juga yang belum Subscribe juga yang belum Karena kita menuju 1 juta subscriber guys ya Kalau gitu sampai ketemu di konten selanjutnya temen-temen Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!